Bos Ducati peringatkan timnya, Mark Marquez masih menakutkan. Bos Ducati, Gigi Dallina, memberi peringatan kepada timnya dengan menyebut bahwa Mark Marquez masih menjadi pembalap yang menakutkan. Pada musim 2022, Mark Marquez memang tidak begitu terlihat. Dia memilih untuk mengambil cuti panjang dari balapan. Mark Marquez melakukan operasi keempat pada tangannya dan menepi selama 6 seri untuk melakukan pemulihan. Pebalap yang diculuki The Baby Alien baru kembali ke lintasan pada MotoGP Eragon 2022. Pada balapan kembaknya, Marquez gagal melakukan balapan yang sempurna setelah mengalami insiden dan akhirnya menyelesaikan balapan lebih cepat. Namun, penampilannya membaik di 5 balapan tersisa. Marquez mampu tampil konsisten di 4 balapan. Tidak hanya konsisten, pebalap sepanjol tersebut berhasil mencatatkan podium pertamanya tahun ini saat menjalani balapan di sirkuit Phillip Island, Australia. Di sisi lain, Marquez tampil camik meski belum pulih 100%. Sejak awal balapan, dia sudah berada di barisan depan hingga akhir finis kedua. Banyak pihak yang menilai bahwa magis seorang Marquez di atas lintasan belum hilang, seiring dengan kondisinya yang kembali fit. Salah satu orang yang meyakini bahwa Marquez akan kembali tampil menakutkan di MotoGP adalah bos Ducati, gigi dalihnya. Dalihnya menyebut bahwa Marquez adalah pembalap yang selalu menakutkan jika sudah memasuki lintasan. Mark Marquez adalah pembalap yang selalu menakutkan, ucap dalihnya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Mark Marquez tidak menakutkan? Mark Marquez telah menunjukkan dirinya sebagai seorang yang memiliki determinasi, kekuatan, gaya membalap yang membuat Anda takut. Lebih lanjut, menurut dalihnya, jika ada yang tidak takut dengan peraih delapan gelar juara tersebut, menurutnya adalah orang yang tidak waras. Ducati sebenarnya juga memiliki rasa takut dengan Mark Marquez. Namun, saat ini Ducati memiliki bagnaya yang mampu mengatasi tekanan tersebut. Seseorang yang tidak takut dengan Mark Marquez adalah orang gila, ucap dalihnya. Bukannya saya mengatakan bahwa Mark tidak membuat kami takut. Tetapi, saya mengatakan bahwa kami memiliki pembalap yang jika dia dapat mengatasi tekanan, maka dapat membuat perbedaan seperti yang dilakukan Mark Marquez. Dalingnya juga mengatakan bahwa bagnaya saat ini adalah pembalap yang bisa membuat secara. Sehingga hal tersebut membuat dalihnya bisa sedikit lebih tenang di saat Mark Marquez mulai kembali ke performa terbaiknya. Peko adalah seorang yang bisa membuat sejarah, sungguh, ucap dalihnya. Karena pikirkan saja, sebagaimana kejuaraan dunia 2022, itu dia keluar dari dua atau tiga kesalahan dan bisa memenangkan dengan baik sebelumnya. Seperti diketahui, setelah 15 tahun menunggu gelar, akhirnya kesuksesan Ducati merebut juara kembali terulang bersama pembalap andalanya, Peko Bagnaia Pembalap kebangsaan Italia berhasil keluar sebagai juara setelah melewati berbagai drama sejak awal musim. Bagnaia sempat diragukan bisa bersaing di jalur... Kat? Bagnaia sempat diragukan bisa bersaingan di jalur perebutan gelar juara dunia, setelah penampilannya di paru pertama tidak konsisten. Dua kecelakaan yang dialaminya pada MotoGP Katalunya dan MotoGP Jerman membuat Bagnaia tertinggal 91 poin dari Quartararo. Berkat dukungan dan kepercayaan yang diberikan Ducati pada Bagnaia akhirnya berbuah manis. Bagnaia berhasil bangkit di paruh kedua, di mana Bagnaia berhasil meraih empat kemenangan secara beruntun dari MotoGP Belanda sampai MotoGP San Marino. Alhasil, Ducati harus menunggu sampai seri terakhir di Valencia untuk memastikan bahwa Bagnaia keluar sebagai juara dunia. Boss LCR Honda Pede Alec Rins bisa angkat performa tim musim depan Direktur tim LCR, Lucio Cacinello, cukup pede jalan bergulirnya MotoGP 2023 setelah berhasil mendatangkan Alec Rins ke timnya. LCR tahun ini harus merasakan sulitnya tampil kompetitif pada MotoGP. Dua pembalap andalan mereka tidak bisa berbuat banyak. Taka Aki Nakagami dan Alec Marquez hanya mampu mengakhiri musim 2022 di papan tengah. Mereka juga gagal meraih podium tahun ini. Capa yang terbaik Nakagami adalah menyelesaikan balapan di tempat ketujuh pada MotoGP Spanyol dan MotoGP Perancis. Sementara itu, Alec tidak lebih baik dari Nakagami. Capa yang terbaik dari adik Mark Marquez tersebut hanya menyelesaikan balapan di tempat kedelapan pada MotoGP Thailand. Tak ingin terus-terusan menjadi tim pengebira di MotoGP, LCR Honda mendatangkan seorang Alec Rins. Mereka berani melepas Alec Marquez yang tak kunjung berkembang bersama LCR Honda. Rins digait LCR Honda dari tim Suzuki X-Star yang memutuskan untuk tidak berkompetisi lagi di MotoGP. Cacinello cukup senang dengan kedatangan Rins ke pedok LCR Honda. Pasalnya, Rins dinilai memiliki banyak pengalaman yang bisa mengangkat timnya. Rins berhasil menyelesaikan musim 2022 di tempat ketujuh setelah mengumpulkan 173 poin dari 20 balapan yang diikutinya. Tahun ini, Rins berhasil mencetak dua kemenangan dan satu podium ketiga pada MotoGP Argentina. Di sisi lain, pengalaman Rins memang tidak perlu diragukan lagi. Pada tahun 2020, bersama Suzuki, Rins berhasil mengakhiri musim di tempat ketiga. Selain itu, sifat Rins yang detail dan berdedikasi tinggi membuat Cacinello langsung menyukainya. Kesannya adalah, saya merasa senang bertemu pilot lain seperti Alec Rins yang sangat-sangat-sangat profesional, ucap Cacinello. Alec menunjukkan banyak dedikasi, banyak konsentrasi, biar sangat serius, sangat detail, dan penuh perhatian. Sementara itu, meski belum bekerja sama dalam waktu yang lama, Cacinello sudah bisa menilai bahwa Rins adalah pembalap yang sangat bagus secara kemampuan di atas motor dan juga perilakunya. Kami baru bekerja satu hari dan sulit untuk mendalami, tapi kesan pertama sangat positif, ucap Cacinello. Dia 100% profesional, seperti pembalap lain yang kami miliki. Semuanya sangat profesional. Lebih lanjut, Cacinello berharap kedatangan Rins akan mengangkat performa timnya, yang dalam dua tahun terakhir sangat buruk. Pasalnya, LCR Honda sudah cukup lama puasa podium. Terakhir kali, mereka merasakan podium pada tahun 2019 lalu, bersama Carl Krutschlo di MotoGP Jerman. Kami mengalami dua tahun yang sulit, dan kami belum bisa naik podium. Seperti yang kami lakukan di masa lalu dengan Randy Depanet, Stephen Bradle atau Crutch Glow, ucap Cacinello. Bersama Rins, kami ingin kembali ke puncak sejarah kami sebagai sebuah tim. Pungkas Cacinello.